hello everybody assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini barusan dapet ini adalah susuki shogun yang special edition ini warnanya biru putih kalau di bpkb kenapa special edition? karena motor ini hanya diproduksi beberapa unit saja karena pada saat itu susuki mungkin lagi moncer-moncernya ya produksinya terutama untuk unit susuki shogun ini nah ini motor tahun 2000 ini memang full restorasi total nah ceritanya itu si empunya sebelumnya itu yang pernah saya beli juga itu dia punya VCR warna biru putih yang di video saya itu udah laku juga motornya itu nah ini sama dari dia juga dia udah restorasi total dan kebetulan pas main kesana kok ditawarin motor ini ya sudah saya diantar malah tadi ke rumah namanya Mas Yanu dia sodagar Gijang Yogyakarta motor ini katanya sudah menghabiskan banyak dana karena seperepat susuki lumayan mahal nah kita lihat satu persatu banyak ini udah diganti ban yang kecil dia memang sukanya itu kalau restorasi banyak dibikin kecil seperti ini ini ukurannya itu 70-80 ring 17 belaknya ini belaknya udah gak original punya Suzuki ini belak rosi merknya belak rosi belak rosi dan bannya ini depan belakang masih baru ini mereknya opo ini mereknya mereknya made in Indonesia mereknya FDR merek FDR nah untuk kondisi bodi ini udah di cat semuanya plus udah di sticker ulang ini gak tau ini sticker nya ori apa enggak tapi masih bagus banget ini masih bagus banget meling-meling dan masih kayak baru termasuk di tulisan emblem sticker sokun disini juga sokun for stroke di bagian ininya apa namanya tromolnya tromol tengah ini udah di cat ulang juga termasuk di apa rem cakramnya ini juga wis di cat ulang juga ini masih kayak baru ini nah untuk plat nomernya ini ab kota wal plat nomernya kata mas Diano kemarin hilang jadinya gak ada di poroknya ini juga sudah di cat nah yang spesial dari mas Diano itu dia mempertahankan kayak baut-baut ini masih full original semuanya nah kita bergerak naik ke atas untuk lampunya ini gak tau ini ori apa enggak tapi masih kempeling banget merknya KGD yang orinya seperti apa saya kurang paham dan disini juga partnya katanya masih punya orinya Suzuki semuanya biasanya kalau Suzuki itu kan kelemahannya disini ini biasanya padang apa mengkap-mengkap jadi bunyi klotok-klotok kalau dipakai buat jalan untuk handle-handle disini ini masih ori punya Suzuki bawaannya mungkin pada saat itu disini juga masih originalnya oke kita gerak ke bawah nah disini stikernya masih kempeling banget dan masih aus ini harusnya sudah ada bautnya cuma ini ini gak ada bautnya kita ke bagian blok mesin blok mesinnya juga di ripen kompling banget kayak motor baru nah di bagian bawahnya ini juga bersih banget pengerjanya memang dia rapi yang saya suka dari mas diana itu kalau ngerjain was rasu motor itu rapi nah di pedal pesneleng ini sudah dicat hitam harusnya warnanya chrome gak tau ini kok gak di chrome kenapa dan untuk footstepnya masih baru ini termasuk disini ini sudah dicat semuanya dudukan untuk footstep plus standarnya juga udah dicat oke di bagian tengah biasanya kalau Suzuki Shogun sini nya udah keputih-putihan itu cuma ini masih hitam gak tau ini original apa enggak saya kurang paham kayak bautnya disini ada yang kelewat kita ke belakang untuk listnya listnya ini lumayan bagus tapi gak tau original apa bukan ini yang tau ini kohsani kohsani klaten itu biasanya dia paham mengenai sticker nah ini catnya yang mulus tadi habis kita cuci terus lebor belakangnya juga masih mulus kayak baru nah kita ke bagian 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 belakang bagian belakangnya ukurannya 70-90 merknya sama FDR terus ukurannya tapi 90 yang depan tadi 80 yang depan tadi 80 shock breakernya ini bawaan Suzuki Shogun Kebu footstepnya ini footstepnya Shogun Kebu juga masih baru kayaknya bautnya kurang kenceng oh itu kan kurang kenceng nanti kita kencengin ini bautnya kurang kenceng jadinya ini gerak-gerak terus tak tanyain tadi tutup rantainya itu gak ada ketengnya kita ke belakang disini lampu belakangnya juga masih bersih Stanley ini original Stanley itu Stanley dudukan dudukan apa ini namanya dudukan card numernya juga udah dicet segitiga Suzuki-nya masih ada porok eh porok tromolnya juga udah dicet belakang ini untuk bodi sebelah kanan masih meling-meling gak perlu keluar dari pabrik sapit urangnya juga wis dicet untuk kenal potnya ini masih kenal pot lama nih kayaknya harusnya disini meling-meling tapi ini cropnya udah mulai memudar pautnya ini ada ini juga ada ini ada keratan sedikit terus ini blok mesin sebelah kanan masih kayak baru footstepnya juga masih baru kanan belakang juga masih baru ini juga kurang kenceng nih kayak terus di pedal rem ini dicet hitam harusnya ini warannya chrome sebelah kanan stikernya 110 first drop ini juga masih meling-meling kita naik ke atas kuncinya juga masih baru kuncinya kuncinya baru ini oke sekarang kita coba nyalain oh iya ini katanya akinya itu gak ada jadi digencot bisa ini kator sepedonya masih nyala netral 1 2 3 4 4 4 nya gak nyala lampu sen lampu sennya nyala lampu sen kiri kanan lampu sen kanan nyala terus lampu lampunya juga nyala jauh dekatnya nyala masih berfungsi lampunya minusnya cuma kaki minusnya cuma aki oke nah sekarang kita lihat di bagian dalam job bagian dalam jobnya waduh ini belum di lapi-lapiin sampai kotor ini bencinya ini bencinya masih akinya gak ada akinya harusnya disini kabelnya tapi udah rapi ini harusnya buat ditaruh di depan besok kita ke kabel paling tinggal pasanganin akih oke monggo yang berminat silahkan dibeli ini kita cek di surat-suratnya surat-suratnya itu pajaknya tanggal 29 April 2020 pelatnya ini AB Kota pelatnya nopolnya cantik AB 5660 TS bekas punya Bu Indrayani untuk pajak 5 tahunnya jadi pas bulan April kemarin pajak tahunan sama pajak bulanannya eh pajak tahunan sama pajak 5 tahunannya pajaknya sendiri hanya Rp84.000 totalnya ini Rp19.000 BPKBnya masih BPKB model awas warnanya biru nah disini jelas ini warnanya biru putih bukan ganti warna nah ini masih tangan pertama dari baru Ibu Indrayani sesuai dengan STNK cuma fakturnya ini gak ada fakturnya gak ada oke jadi minusnya itu kaki sepion kanan kiri gak ada plat nomernya gak ada keteng gak ada pajaknya off 1 tahun mau goyang berminat silahkan dibawa pulang motornya mungkin teman-teman bisa mengenang masa-masa SMA karena di tahun 2000 ini motor Sogun ini dengan warna seperti ini keluar juga motor Satria motor Satrianya seperti ini nah warnanya yang biru putih seperti ini akhirnya warna yang biru putih ini jadi buruan para kolektor di Indonesia motor ini kita buka di harga Rp6.750.000 coba silahkan bandingkan teman-teman kalau misalnya mau merestorasi sendiri pasti pusing capek milih seperepat juga mahal semuanya nah mendingan yang ini udah jadi tinggal dipakai mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semuanya yang suka motor lawas dan jaga terus kesehatan jaga terus kelamatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh